Intro Halo, selamat hari ini teman-teman Bali Blind Podcast dimanapun berada Kembali bersama saya Dede Satria dalam podcast hari ini Dan di episode keempat ini kita akan membahas tentang tema yang sangat spesifik Nah, podcast ini tercipta berkat challenge 30 hari bersuara yang diselenggarakan oleh The Podcaster Indonesia Dan juga grup Podcaster Tunet Indonesia Baiklah, kita saat ini akan membahas tentang media sosial Nah, media sosial tentang apa sih yang akan saya bahas di hari ini? Nah, yang saya bahas hari ini adalah peran penting media sosial di kalangan Tunetra Oke lah, sebelum kita bahas tentang peran media sosial di kalangan Tunetra Kita akan bahas dulu media sosial-media sosial apa saja yang sudah ada di dunia ya Dan yang digunakan di Indonesia Nah, media sosial yang sudah digunakan di Indonesia saat ini masih dikuasai oleh Facebook Twitter, Instagram, Whatsapp, Line, TikTok, dan sebagainya yang masih ingat nanti di Indonesia ya Dan bagaimana peran pentingnya pada pengguna Tunetra? Oke, kita bahas dulu fitur masing-masing media sosial itu ya Yang pertama ini ada Facebook Nah, di Facebook ini teman-teman bisa melakukan pencarian teman secara langsung ya Dengan memasukkan nama pengguna Atau mungkin saja Sekarang ini sudah ada fitur sekitar ya Jadi ketika kita berada di satu posisi Kita akan tahu siapa-siapa saja pengguna Facebook yang ada di sekitar kita itu Nah, kemudian kita juga bisa membuat sebuah postingan yang berhubungan dengan diri kita misalnya Misalkan kita mau ucapkan selamat pagi teman-teman Semangat hari ini kita kerja lagi Semoga teman-teman bersemangat dalam melakukan aktivitas gitu misalnya Jadi postingan itu bisa dilihat oleh teman-teman yang sudah meng-add kita gitu ya teman-teman ya Jadi inilah peran penting Facebook Nah, selain membuat status Teman-teman juga bisa posting video di akun kalian Nah, posting videonya berupa bagaimana? Nah, posting videonya bisa dua hal Yang pertama, teman-teman bisa mungkin posting rekaman teman-teman lagi di mana gitu ya Atau bahkan teman-teman bisa posting sambil langsung ngobrol sama teman-teman Atau yang biasa disebut siaran langsung Jadi mungkin teman-teman bisa membuat sesuatu gitu ya dengan siaran langsung itu Anggapannya misalnya teman lagi di satu tempat gitu Atau kamu lagi di satu tempat Kemudian kamu ingin mempromosikan atau mempublikasikan tempat tersebut Sambil ngobrol Nah, kamu bisa melakukan live di Facebook Begitu juga dengan Instagram ya Itu masih sama Namun bedanya Instagram dan Facebook Ketika kita ingin posting Di Instagram itu harus disertakan dengan media Baik itu foto Ataupun video Gitu ya Kalau di Facebook masih bisa dengan tulisan ya Tulisan saja Kemudian Twitter Nah, Twitter itu sistemnya kita tulis sedikit singkat padat namun jelas Makanya Twitter itu kenapa dibilang Twitter? Karena kita harus memposting setiap menit, setiap detik ya Mungkin kalau kamu pernah tahu akun Twitter dari sebuah media berita gitu ya Dia setiap menit atau setiap detik ada aja berita yang diposting Seperti itu Jadi Mereka punya ini sendiri Apa namanya ketentuan Gitu Nah, Twitter ini bedanya adalah Karakter yang kita bisa tulis di edit box atau tempat menulis postingan itu lebih sedikit Dibanding Facebook yang bisa sepanjang-panjangnya gitu ya Nah, kalau Twitter itu sistemnya sikat padat dan jelas Dan ini juga sama ya Bisa foto, video, ataupun media gif Ini sama juga dengan Instagram dan Facebook Kemudian WhatsApp Nah, WhatsApp ini lebih spesifik Karena WhatsApp ini merupakan media sosial Yang berhubungan dengan pesan dan perpesanan Nah, di sini Di WhatsApp ini sudah memperkenalkan yang namanya voice note Atau perekam pesan suara Gitu ya Yang mungkin saja bisa memudahkan Teman-teman pengguna mungkin lagi di motor gitu ya Males ngetik langsung aja pakai pesan suara Nah, itu bisa ya Nah, kemudian Setelah tahu Facebook, Instagram, WhatsApp Twitter Muncul yang dulu itu ada LINE Blackberry Messenger Dan juga media sosial yang pernah ngetrend dulu ya Yang sekarang sudah tidak aktif Kecuali LINE yang masih aktif LINE juga sama dengan Sistem perpesanan seperti WhatsApp Namun LINE ini Sudah hampir menyamai Facebook ya Karena kita bisa mencari teman dengan memasukkan ID Di Facebook juga sama ya Nama Facebook gitu ya Kalau di WhatsApp tidak bisa Kecuali kita save nomor teleponnya Kemudian setelah itu muncul Telegram Nah, Telegram ini menawarkan penyimpanan cloud Jadi pesan-pesan yang pernah kita kirim Ketika kita menggunakan Telegram ini Otomatis akan tersimpan di awan gitu ya Jadi ketika teman-teman lockout dari Telegram Itu pesan-pesannya akan utuh Beda dengan WhatsApp Jadi kalau WhatsApp itu harus dicadangkan dulu Baru bisa utuh Tapi kalau Telegram ini tidak perlu mencadangkan apa-apa Itu akan utuh Di akun kita Nah, sekarang kita akan bahas Bagaimana sih peran penting media sosial Di kalangan teman-teman dunia nitra Kita bahas dulu dari Facebook ya Nah, peran Facebook di kalangan dunia nitra ini Sangat berperan penting ya Karena Facebook ini kan tadi sudah dijelaskan Kita bisa mencari teman Ataupun hanya sekedar Melihat-lihat Apa namanya Kabar terbaru gitu ya Nah, itu bisa Dan tidak sedikit para teman-teman dunia nitra Yang menggunakan media sosial ini Untuk mencari teman Membuat status Dan juga membaca berita Karena di Facebook itu Juga kita bisa cari ya Mungkin akun media berita Seperti misalnya Kompas Tribun Itu ada semua di Facebook Jadi kita Bukan hanya sekedar melihat teman yang lagi Buat status galau Atau apa itu Kita juga bisa melihat Berita dari situs terpercaya Di halaman Facebook Sama juga dengan Instagram Kali ini Instagram juga Sangat aksesibel bagi pengguna dunia nitra Karena Sudah banyak tombol-tombol yang sudah Dapat dibaca oleh Pembaca layar HP Jadi Instagram dan Facebook ini Sudah satu rumpun Bersaing ya Aksesibilitasnya Dan juga salah satu lagi Ada Twitter Nah Twitter juga banyak Teman-teman dunia nitra yang sudah menggunakan Nah banyak sekali Klien-klien Twitter yang Beredar di beberapa platform Seperti komputer dan juga handphone Itu kalau mereka menggunakan aplikasi di handphone Mereka biasanya menggunakan aplikasi Twitter yang asli Justru itu yang lebih aksesibel Kalau di komputer mereka lebih memilih menggunakan klien pihak ketiga Yang disebut dengan TW Blue Nah itu klien yang bisa membaca Isi di dalam akun Twitter kita Hanya dengan membuka satu aplikasi Jadi tidak membuka browser Tidak membuka website-nya Twitter Namun masuk melalui satu aplikasi pihak ketiga penghubungnya Nah kemudian bagaimana dengan messengernya Facebook ini? Nah jika kalau kita mendownload Facebook Itu otomatis kita harus mendownload messenger juga Untuk memeriksa inbox atau pesan Yang dikirimkan via Facebook ke kita Nah jika di komputer itu Kita mendownload aplikasi Facebook Itu sudah menjadi satu ya dengan messengernya Kalau di handphone itu terpisah Nah Facebook dan messenger itu didownload secara mandiri Dan aksesibelnya bagaimana Bang Dede Untuk para tunai hitra? Sangat aksesibel karena Ketika teman membaca pesan itu ada penanda berupa suara Ataupun pesannya sudah dibaca gitu ya Dan ketika talkback atau pembaca layar handphone Mengatakan bahwa pesannya sedang dibalas Atau teman kita dengan nama siapa gitu Sedang mengetik berarti Mereka lagi membalas pesan kita Itu teman-teman Itu bedanya messenger ya Dan messenger yang lain Seperti WhatsApp dan yang lainnya Jika kalau WhatsApp Di kalangan tunai hitra ini sangat bermanfaat Karena di WhatsApp ini Sudah memiliki yang namanya fitur Perekam catatan suara atau voice note Atau perekam pesan suara ya Nah itu yang biasanya digunakan oleh teman-teman tunai hitra Untuk mengobrol di satu komunitas grup Ataupun hanya sekedar Menyapa temannya secara pribadi Lebih banyak mereka menggunakan WhatsApp Namun tidak jarang juga mereka yang menulis ya Menulis dengan menggunakan teks Nah WhatsApp ini tergolong cepat dalam penyiriman pesan Sama juga dengan telegram Yang saat ini sudah juga memiliki Yang namanya fitur perekam catatan suara Atau perekam pesan suara Nah ini sangat bermanfaat juga Di kalangan teman-teman tunai hitra Mereka juga sangat menunggu-nunggu Fitur dari telegram itu Karena mereka juga dengan leluasa Dapat mengirimkan dokumen yang sangat besar Ke temannya Jika WhatsApp itu batas pengirimannya Misalnya 100 mega Telegram bisa lebih dari itu Jadi mungkin teman-teman tunai hitra Juga sudah banyak yang menggunakan telegram Untuk berkirim file Berbagi data gitu ya Dan di telegram ini tunai hitra juga Bisa mendownload sesuatu dari internet gitu ya Dengan menggunakan fitur bot Yang sudah disediakan oleh telegram Dengan mudahnya kita bisa mendownload Atau membaca isi teks di dalam foto Nah itu sudah ada botnya Gitu ya Jadi telegram itu juga sudah banyak digunakan oleh Teman-teman tunai hitra Sama juga dengan twitter Twitter juga sudah banyak pengguna tunai hitra nya Dan bahkan Mereka-mereka yang menggunakan twitter Rata-rata digunakan untuk promosi channel youtube Nah gitu ya teman-teman ya Nah berbicara masalah youtube Youtube itu adalah juga termasuk media sosial yang berbasis video ya Dimana kita memposting Karya kita ataupun Kita memposting tentang sesuatu yang berhubungan dengan kita Di channel kita gitu ya Agar bisa dilihat oleh banyak orang Seperti itu Nah youtube juga aksesibel bagi pengguna pembaca layar Dan tidak terkecuali juga bagi teman-teman tunai hitra Yang sering menikmati channel youtube Orang lain Untuk mendengarkan mungkin hanya sekedar lagu Atau Mencari berita-berita juga tersedia Gitu ya teman-teman Nah Peran media sosial di kalangan tunai hitra Sangat bermanfaat Karena media sosial juga tidak bisa jauh dari kehidupan para tunai hitra Walaupun mereka menggunakan pembaca layar Mereka juga bisa menggunakan media sosial Untuk berkreasi Berekspresi Menunjukkan kisah kehidupannya gitu ya Dan bahkan mereka bisa bercerita tentang masa kecilnya di media sosial Nah Di facebook Kita kembali ke facebook Di facebook Kali ini juga sudah menghadirkan fitur baru Yaitu memorial day Kenapa dibilang memorial day? Karena di setiap tanggal tertentu Misalnya kita sudah pernah posting di tahun yang beberapa tahun yang lalu Yang beberapa itu ya Itu akan terlihat kembali Ketika tanggal Atau bulan Itu menunjukkan tanggal tersebut Misalnya Saya posting di tanggal 4 Desember 2021 Atau 4 Desember 2017 Saya bilang Hari ini panas Nah gitu ya Nah ketika tanggal 4 Desember 2022 Maka akan muncul di beranda kita Ini mungkin kenangan yang tidak pernah Anda bisa lupakan Postingannya adalah Hari ini panas Persis apa yang kita posting di tahun lalu Nah Sekarang giliran kita nih Kita mau bagiin kenangannya ke teman-teman Pertanda kita ingat dengan Kondisi itu Atau hanya sekedar kita saja yang melihatnya Itu terserah kita Karena itu adalah postingan privasi Gitu ya teman-teman ya Nah Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Mengenai peran media sosial dalam kehidupan para tuna netra Jumpa lagi di episode kelima Tantangan 30 hari bersuara Bersama The Podcaster Indonesia Dan juga grup komunitas Podcaster to Net Indonesia Saya Dede Satria Selamat hari ini Selamat beraktifitas kembali Selamat menikmati